Romo Franz Magnis Suseno SJ berbincara kemungkinan-kemungkinan yang dapat meringankan hukuman Baradae atau Richard Eliezer Pudihan Lumiu dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Romo Magnis memang dihadirkan sebagai saksi ahli yang meringankan terdakwa Baradae di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Awalnya pengacara Baradae, Ronita Lapesi menanyakan unsur apa saja yang bisa meringankan Baradae dari sudut kajian Fisla Safat Moral. Romo Magnis berpandangan, dalam kasus penembakan Brigadir J, Baradae di perintah atasan yang memiliki pangkat jauh lebih tinggi. Ditambah lagi ada budaya kata laksanakan yang menjadi unsur paling kuat, sehingga unsur pertama yang bisa meringankan hukuman Baradae adalah soal kedudukan. Unsur kedua yakni Baradae ketika itu berada dalam situasi menegangkan dan membingungkan. Eliezer dinilai tidak punya waktu untuk mempertimbangkan secara matang karena adanya keterbatasan dalam mengambil keputusan. Romo Magnis menambahkan soal situasi ketika atasan memberi perintah menembak dalam pertempuran militer. Maka dari itu, menurutnya jika seorang atasan polisi memberi perintah tembak, itu tidak total sama sekali tidak masuk akal. Pertanyaan dari saya, terakhir Ali, terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yusua oleh Eliezer. Dari sudut keajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang menurut saudara Ali dapat meringankan terdakwa Eliezer? Menurut saya, yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan adutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas, berhak memberi perintah, yang di dalam, sudah saya tahu, di dalam kepolisian, tentu akan ditaati. Tidak mungkin orang, katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat, yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan, saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan, coba ambil waktu tidur dulu, dia bisa tidur, dia punya, dia harus langsung berreaksi. Menurut saya, itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, di dalam kepolisian, memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain, tidak ada itu. Jadi, bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali, tidak masuk akal. Kalau ketua sekolah tinggi filsafat, Triakara, tersinggung berat menurut saya, saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya telah saya, masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya, dia dalam situasi tertentu bisa memberikan, berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah, karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini, saya akan mencari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.